Oke, salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan ke saya adalah Pak, saat ini saya menggunakan Google Workspace dan saya mengkonsider mempindah ke Microsoft 365 karena satu berbagai hal. Saya terbiasa menggunakan tools ini di Google Workspace. Padanannya di Microsoft 365 ada apa? Dan kalau menurut Bapak, mana yang lebih bagus? Sebelum itu, jangan lupa Anda start web channel ini untuk Anda bisa mendapatkan notifikasi ketika ada video-video baru dari channel ini. Ada? Oke. Nah, untuk kali ini saya akan menggunakan sudut pandang saya pribadi sebagai user yang setelah saya dari kantor sebuah korporate saya pindah ke dua startup yang mana kedua-dua startupnya ini menggunakan Google Workspace untuk kolaborasi sehari-hari. Saya di kedua startup ini selama tiga tahun dan setelah itu pindah ke kantor saya sekarang yaitu adalah Logos. Dan sekarang saya sudah di Logos selama dua tahun. Jadi sekiranya saya bisa memberikan pandangan apa yang biasa saya gunakan di Google Workspace ketika saya mengkonsider untuk pindah ke Microsoft 365 itu ada apa? Nah, untuk itu mari kita buka website dari Google Workspace. Oke. Dari website Google Workspace di sini kita lihat aja ke yang ditawarkan. Apakah lebih dari ini? Ada lebih. Nah, di sini yang pertama adalah Gmail. Gmail ini adalah untuk layanan email. Dan di Microsoft 365 itu ada Exchange Online. Mana yang lebih bagus? Kalau dari sudut pandang saya adalah Exchange Online. Kenapa? Karena kalau di Google setidaknya kita bandingkan di paket yang tier paling bawah ya. Nah, Google itu space-nya dia mendapat sekian giga dan itu dibagi antara Gmail dan Drive. Sedangkan kalau di Exchange Online dia mendapat sekian giga dia hanya untuk emailnya aja. Dan di Gmail ini yang di-share ini adalah 15 giga sedangkan yang di Exchange Online ini Anda dapat 50 giga per user. Dan tidak dibagi loh dengan yang Drive-nya atau yang storage online-nya. Yang kedua, itu adalah Google Drive. Google Drive ini untuk Anda melakukan storage file secara online. Di Microsoft 365 ada apa? Di Microsoft 365 ada OneDrive for Business. Sama fungsinya untuk kita storage file secara online dan juga untuk sharing file. Nah, menurut saya yang lebih bagus yang mana? Menurut saya yang lebih bagus adalah OneDrive for Business. Lagi-lagi mengenai storage. Kalau pada Google Drive itu storage-nya dia di-share dengan Gmail. Jadi kalau emailnya banyak ya kemakan storage-nya. Sama hal sebagian juga kalau misalkan drive-nya banyak kemakan storage email-nya. Sedangkan kalau pada OneDrive for Business storage-nya dia eksklusif. Per user dia akan mendapatkan storage sekitar 1 Tera. Dan itu 1 Tera itu tidak dibagi ke email. Yang ketiga, Google Calendar. Untuk kita melakukan penjatualan baik itu meeting, baik itu schedule kita, dan lain sebagainya. Di Microsoft 365 ada apa? Di Microsoft 365 ada kalender yang merupakan bagian dari Exchange Online atau email kita. Nah, kalau dari sudut pandang saya, lebih bagus yang mana? Sama saja. Saya tidak melihat ada yang signifikan berbeda dari satu yang lain. Fungsionalnya sama. Yang keempat, Google Meet. Google Meet ini untuk kita melakukan meeting secara online. Di Microsoft 365 ada apa? Di Microsoft 365 ada Teams. Nah, ini juga sama fungsional Teams. Selain dia untuk meeting online, lebih dari itu, dia juga digunakan untuk kolaborasi. Nah, kalau dari sudut pandang saya, yang lebih bagus yang mana? Kalau kita hanya untuk meeting saja, meeting online saja, ya, menurut saya lebih bagus Google. Kenapa? Somehow saya lebih suka experience di Google dan banyak cerita ke saya lebih ringan walaupun saya belum pernah benchmark ya. Nah, tapi kalau kita melihat dari sudut pandang Teams, Teams ini bukan cuma buat meeting. Oke, saya sendiri juga menggunakan Teams untuk online meeting mungkin hanya 10% dari waktu saya. Sisanya saya gunakan untuk kolaborasi. Jadi, kalau spesifik untuk membandingkan hanya untuk online meeting, terus sekarang saya lebih suka Google. Tapi kalau misalkan untuk keseluruhan kolaborasi, jelas, lebih bagus Microsoft 365 Teams. Oke. Yang selanjutnya, chat. Ini untuk kita melakukan one-on-one chatting. Di Microsoft 365 ada apa? Di Microsoft 365 lagi-lagi ada Teams. Oke. Kita bisa buat one-on-one chatting, kita bisa buat group chatting, ataupun kita bisa buat chat group yang sifatnya struktural sesuai dengan struktur organisasi. Kalau dari sudut pandang saya, mana lebih bagus? Jauh lebih bagus Teams. To be honest, di dua company startup saya, hampir nggak pernah itu, bukan hampir nggak pernah, nggak pernah dipakai itu chat. Somehow kami mesti menambah tools lagi, yaitu WhatsApp atau di Teams developer menggunakan Slack. Sedangkan di Teams chatting yang itu kepakai banget. Terutama sekarang sudah mulai menggantikan WhatsApp, sehingga konversasi dengan sifatnya kerja, kami sudah berpindah ke Teams, udah nggak lagi menggunakan WhatsApp. Selanjutnya, Google Docs. Ini untuk kita membuat dokumen online. Nah, di Microsoft 365 ada apa? Di Microsoft 365 ada Word online, ataupun Word yang sifatnya terinstal di laptop kita. Yang lebih bagus, yang mana? Kalau menurut saya yang lebih bagus, tergantung Anda biasa menggunakan apa. Kalau Anda biasa menggunakan mobile, ya, better adalah Google Docs. Tapi kalau Anda biasa di desktop, atau Anda tidak terlalu begitu menggunakan browser, jauh lebih bagus Word. Yang selanjutnya, Google Sheet. Untuk kita membuat spreadsheet online. Nah, di Microsoft 365 ada apa? Di Microsoft 365 ada Excel online, atau juga yang terinstal di desktop. Dari sudut pandang saya main lebih bagus, jelas jauh lebih bagus Excel. Oke, Excel bisa dibilang de facto bisnis application untuk banyak perusahaan, untuk kita membuat spreadsheet. Google Sheet bisa dibilang adalah filial alternatif dari Excel sendiri. Yang selanjutnya adalah slide. Ini untuk kita membuat presentation online. Nah, di Microsoft 365 ada apa? Di Microsoft 365 ada PowerPoint online. 11, 12 fungsionalnya, tapi saya somehow lebih suka adalah PowerPoint online. Tentu saja kalau di desktop jelas, lebih enak kita menggunakan Microsoft Office yang di dalamnya ada PowerPoint. Yang selanjutnya, Google Form. Oke, untuk kita membuat form online. Nah, di Microsoft 365 ada apa? Di Microsoft 365 ada Microsoft Form. Oke, nah, mana yang lebih bagus? Kalau saya bilang, sama saja. Gitu ya. Saya tidak terlalu banyak menggunakan Google Form, tapi saya banyak menggunakan di Microsoft 365. Tapi kalau saya lihat, saya rasa sama saja. Yang selanjutnya adalah Google Site. Untuk kita membuat semacam kayak website atau portal di menggunakan Google Workspace. Di Microsoft 365 ada apa? Di Microsoft 365 itu ada Microsoft Sway. Mungkin agak sulit dibandingkan ya, karena satu point of view-nya adalah untuk kita membuat website. Yang satu lagi adalah untuk kita membuat online web page. Ya, cuma kalau misalkan dibilang lebih bagus yang mana, sama saja saya rasa. Yang selanjutnya, itulah Google Keep. Google Keep ini adalah untuk kita meng-keep semacam kayak node itu secara online. Di Microsoft 365 ada apa? Di Microsoft 365 ada OneNote. Saya pernah bikin videonya. OneNote ini bisa dibilang adalah hidden gem yang dari Microsoft 365 untuk kita bisa berkolaborasi secara konten. Baik user di sana punya Microsoft 365 ataupun enggak. Yang selanjutnya, Google mempunyai gemboard. Gemboard ini untuk kita punya semacam kayak papan untuk kita bisa melakukan kolaborasi konten di situ. Di Microsoft 365 ada apa? Di Microsoft 365 ada Microsoft Whiteboard. Funksional kurang lebih sama untuk kita misalkan ada sebuah whiteboard, kita bisa berkolaborasi secara konten seakan-akan itu adalah sebuah whiteboard. Lebih bagus yang mana? Saya enggak bisa bandingin. Dua-duanya enggak pernah saya pakai. Yang selanjutnya, Google Apps Script. Apps Script ini untuk kita membuat aplikasi atau scripting secara low-code. Di Microsoft 365 ada apa? Di Microsoft 365 ada Power Platform. Baik itu adalah Power App ataupun Power Automate. Kalau dari sudut pandang saya, mana yang lebih bagus? Jelas Microsoft 365. Anda bisa lihat banyak video yang saya buat mengenai Power Apps maupun Power Automate. Bagaimana kita bisa melakukan otomasi di productivity kita sehari-hari. Yang selanjutnya, Cloud Search. Ini untuk kita melakukan searching konten di productivity tools kita. Di Microsoft 365 ada apa? Di Microsoft 365 ada SharePoint untuk kita bisa melakukan searching konten-konten across area di Microsoft 365. Mana lebih bagus? Agak susah bandingkan. Saya somehow enggak pernah menggunakan ini di dua company saya sebelumnya. Oke, itu tadi mengenai apa yang ada di Google Workspace dan padanan feature-nya yang ada di Microsoft 365 sehingga sekiranya bisa menjadi pertimbangan Anda apabila Anda mengkonsider untuk pindah dari Google Workspace ke Microsoft 365. Untuk sekarang itu dulu. Terima kasih. 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 Terima kasih.